film dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter bernama yang gisu yang berlumuran darah nampak sehabis membunuh rekan nya sendiri dokter yang nampak kepanikan lalu menghampiri putrinya yang terbaring di sana disitu terlihat wajah si anak yang sudah pucat dan berbintik lantas diambilah sebuah cairan yang ternyata adalah sebuah serum maksudnya serum tersebut digunakan untuk disuntikan ke tubuh putrinya sendiri tak lama kemudian datang petugas keamanan dan seorang wanita yang berusaha mencegah dokter yang menyuntikan serum tersebut rupanya serum itu adalah racun yang dibuat dokter yang fungsinya untuk membuat tubuh seseorang yang sakit jadi kuat bahkan kebal kematian namun cara membuatnya sudah pasti mengorbankan banyak orang tak bersalah sebenarnya tujuan dokter yang bereksperimen ini murni untuk agar putrinya yang sekarat itu tetap hidup namun dampak dari dibuatnya serum itu memakan banyak korban belum lagi dokter yang juga tak memikirkan efek apa yang akan terjadi yang pasti eksperimen membuat serum ini sangatlah berbahaya dan itu sangat ditentang oleh semua orang termasuk pemerintah yang berusaha menghentikan aksinya akan tetapi demi keberlangsungan hidup putrinya dokter yang kekeh sehingga membuat pihak kepolisian terpaksa menembaknya sampai akhirnya sesuatu yang tak diduga-duga terjadi dimana bumi mengalami gempa besar yang menimbulkan dan kepunahan kabarnya gempa tersebut menisahkan sedikit ras manusia dan binatang dan keadaan super sulit ini berjalan cukup lama bahkan sampai sekarang lebih tepatnya 15 tahun pasca gempa dan sayangnya belum ada perubahan bahkan air bersih pun sulit untuk didapatkan pria ini bernama yujek sekarang ini ia tengah mencari buruan untuk bisa dimakan disitu ia tak sengaja menemukan seekor buaya besar melintas lantas dengan menggunakan panahnya ia berusaha membunuh buaya itu dengan mengoleskan panahnya menggunakan api tak disangka panah tersebut tak mempan buaya buaya tersebut lantas menyerang balik yang membuat yujek ketakutan dan tak lama kemudian datang teman yujek yang bernama Namsan menolong dengan perawakan besarnya itu Namsan berhasil membunuh buahnya dengan mudah lantas membawa dagingnya untuk dibagikan kepada warga kampung alias dijual ini adalah salah satu tetangga Namsan yang bernama Sunak yang tinggal dengan neneknya mereka semua tinggal di pemukiman yang bernama distrik bus dan mereka sehari-hari selalu mengantri air dan makanan dan minisnya air yang warga sini konsumsi tiap hari dan antri itu tidak lebih dari sekedar air kotor yang disunding setelah Namsan selesai memotong kecil-kecil daging buaya tersebut yujek langsung wara-wara keluarga desa dan warga desa bergegas menghampiri mereka untuk mengambil daging tapi ditukar dengan apapun benda yang yang penting ada harganya ada seseorang madam kaya yang menawari Namsan perhiasan Namsan dan yujek menolak karena perhiasan itu tak ada nilainya dibandingkan sebuah topi lalu karena kasihan tapi emang-emang dengan dagingnya juga Namsan lebih memilih menyerahkan satu ekor ular saja dan itu digratiskan selanjutnya tiba giliran Sunak dan neneknya yang datang mereka juga menginginkan daging itu dan berhubung yujek naksir ke Sunak dan sudah juga dekat dengan Namsan mereka berdua bahkan mengeratiskan Sunak dan neneknya untuk beberapa potongan dagingnya saat itulah tak lama datang sebuah mobil yang adalah rombongan preman mereka kesini dengan tujuan ingin mencari gadis muda mereka bermaksud ingin menjualnya dan dengan sok jagoan dihadapan semua orang mereka disitu berbuat rusuh tanpa tahu ada sosok monster yaitu Namsan preman-preman ini dipimpin oleh seorang pria bernama Alex dan karena Alex mulai mendekati Sunak yujek langsung bertindak namun karena yujek juga kalah pada akhirnya si monsterlah yang harus turun tangan juga rupanya preman-preman ini bosnya adalah seorang pria bernama Tiger dan rupa-rupanya juga Tiger Tiger itu adalah musuh lama Namsan yang dulu pernah terlibat pertarungan dengannya ketika Namsan melihat Alex membawa sepotong air bersih Alex yang mengatakan air bersih itu berasal dari sebuah apartemen cukup membuat Namsan penasaran begitu pula dengan yujek yang penasaran ingin mencarinya tak lama mereka dikejutkan dengan adanya sekelompok orang di rumah Sunak yang nampak seperti murid-murid sekolah sekelompok orang-orang ini rupanya berasal dari kota Sun yang sengaja datang untuk mencari bibit-bibit muda kata gurunya ini yang kita panggil saja Yuli mereka ingin mengajarkan banyak hal untuk kaum muda demi bisa menata ulang negara di masa depan tentunya dengan jaminan hidup layak untuk warganya juga meskipun awalnya keberatan karena Namsan dan Yujek tak diperbolehkan ikut karena si nenek nampak ingin sekali perubahan Namsan dan Yujek akhirnya mengujuk Sunak yang akhirnya membuat Sunak mau untuk tinggal di sana singkat cerita ketika waktu akhirnya berganti malam sebelum berburu binatang mereka berdua masih membahas seputar Sunak dan mempertanyakan apakah Sunak sudah sampai di sana atau belum bukan tanpa alasan dan Namsan terkesan khawatir karena ia sudah menganggap Sunak sebagai putri kandungnya sendiri Namsan sudah pernah kehilangan putri kandungnya sewaktu bertugas makanya ia tak ingin itu terjadi pada Sunak dan di sini Sunak serta neneknya sekarang di sini mereka berdua bertemu dengan warga lain dari wilayah barat yang terpilih lalu mereka melanjutkan perjalanan dan di antara sekian banyak orang-orang itu ada satu wanita sebaya bernama Amel yang akhirnya berkenalan dan menjadi teman sampai ketika di sebuah tempat si nenek dan satu orang kakek mengalami kelelahan disitu pihak Yuli meminta anak buahnya untuk mengatalkan mereka berdua ke klinik milik mereka yang ada di dekat sini tanpa banyak ragu-ragu mereka semua pun mencetujui itu nah ya 걱정 haji mali go manjaka saya tidak bota polgamina wajah ya tak jauh dari tempat terpisahnya Sunak dengan si nenek mobil penjemput yang dikomandui oleh seorang jenderal bernama John siap membawa mereka semua menuju ke kota Sul di sini Sunak memprotes karena harusnya si nenek juga bisa ikut Sunak meminta agar si nenek dijemput dan tapi permintaan sudah ditolak oleh si John namun jenderal si John siap menunggu palingan sebentar lagi senenek juga akan dibawa ke sini lagi namun belum sempat menunggu sudah banyak warga lain yang protes karena kehausan sehingga dengan sangat terpaksa perjalanan pun dilanjutkan dan dibawalah si nenek ke sini sekarang dia dibunuh mayatnya ingin langsung mereka buang namun sebelum itu terjadi Namsan dan Yujek pamergoki sehingga dengan cepat meskipun terlambat mereka berdua langsung menyerang pria-pria itu disini mereka berdua bingung dan gelisah mereka tak tahu dengan siapa mereka berlawanan apalagi yang mereka hadapi nampak seperti monster karena tak mati-mati wanita yang datang ini menjawab semuanya pria-pria itu adalah bentuk dari evolusi manusia hasil racun dokter yang dan cara untuk bisa memusnahkan manusia yang sudah berevolusi seperti itu adalah dengan memotong bagian kepalanya menurut wanita yang bernama Lee ini Sunnah dan beberapa kaum muda memang dicari untuk dijadikan eksperimen dokter yang di apartemen Nonali juga menceritakan awal mula itu semua bisa terjadi semua dimulai ketika gempa besar itu selesai lalu datanglah dokter yang yang selamat dari maut berkat serum itu lalu menawarkan serum itu kepada para tentara dalihnya untuk meminimalisir angka kepunahan Sersanli yang jadi satu-satunya orang yang menentang karena banyak menimbulkan korban akhirnya berontak lalu melakukan serangan lalu ia memutuskan kabur dari situ tapi ia merasa beban sendiri karena berontaknya itu malah mengakibatkan pasukannya dikurung nah berhubung untuk balik ke sana rasanya tidak mungkin jika harus pergi sendirian Sersanli meminta bantuan Namsan untuk membebaskan pasukannya dan Sersanli juga bersedia untuk mau membantu membebaskan Sunnah lalu menangkap dokter yang untuk menghentikan setelah Sunnah dan yang lain sampai dan mendapat sambutan hangat dari warga desa di sana muncul dokter yang untuk memberikan edukasi lalu dokter yang membagikan minum tapi Sunnah menolak meminum karena ia masih mencari neneknya yang kata salah satu petugas masih dalam perjalanan ke sini karena untuk masuk sana akan sangat sulit jika terang-terangan mereka bertiga menyatroni markas Alex dan Tiger tujuannya untuk menanyakan seputar mereka menjual kaum muda ke dokter yang namun Tiger malah emosi duluan hingga terjadilah pertarungan diantara mereka nah meskipun mereka hanya bertiga karena ada Namsan di situ ini bukanlah masalah Namsan hubah habik membantai mereka semua bahkan sekelas Tiger yang katanya bos gangster terbesar pun dibuat nangis bahkan sampai sujud-sujud yang ujungnya malah pingsan waktu mereka selesai mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter yang saat mereka hendak pergi ke kamar mereka masing-masing Yuli mengatakan siswa harus dibisah karena siswa harus fokus belajar di lantai 8 dan Sunak terpaksa menuruti karena ini sudah menjadi peraturan para orang tua dibawa ke lantai paling dasar mereka ternyata dipaksa untuk bekerja menyuling air kotor di sana dan yang tanpa mereka sadari itu air nantinya akan dicampurkan bahan kimia sebelum dikonsumsi oleh anak-anak mereka di sisi lain setelah akhirnya Tiger mengatakan semuanya tentang dokter yang dan apartemennya nantinya dengan cara berpura-pura mengantar kaum muda ke sana mereka coba memanfaatkan Tiger untuk bisa dengan mudah masuk ke apartemen itu jauh aku itu gua kotoran ceketan murah Hai nabung Nacca ah ketika Sunnah dan Amel untuk pertama kalinya masuk ke kelas mereka diperkenalkan dengan teman-teman sekelas mereka dan disini Sunnah tak begitu fokus sebab ia teralihkan pandangannya dengan kondisi murid-murid yang nampak seperti orang yang pelong-pelong berbeda dengan Sunnah yang bahkan menolak makanan dan minuman yang diberikan Amel justru antusias bahkan ia mau membantu penelitian dokter yang yang jelas saja ketika dokter yang masuk lalu mendapatkan informasi itu dokter yang langsung meminta Amel untuk datang ke labnya nanti siang sementara di sisi lain si Jon terlihat tengah menyuntikkan serum itu ketubuhnya pengguna serum memang harus menggunakan serum itu terus-menerus agar badannya tetap stabil karena jika tidak menggunakan sekali saja efek sampingnya cukup berbahaya bagi tubuh pengguna itulah yang sekarang masih dipikirkan dokter yang dokter yang ini masih mencari cara menghilangkan efek samping karena dia paham stok anak muda semakin menipis namun sayang sampai detik ini dokter yang masih belum menemukan caranya dan si Jon diminta jangan panik jangan saja anak muda untuk bisa menambah stok serum untuk sekarang saya akhirnya ketika tengah malam tiba dan Sunnah diam-diam pergi ke lab dokter yang untuk mencari Amel di sana disitu Sunnah menemukan Amel tengah dieksperimen dan datanglah dokter yang membawa serta orang tua Amel yang ingin melihat anaknya karena tahu anaknya dijadikan eksperimen orang tua Amel pun berontak tapi yang ada malah membuat eksperimen gagal dan Amel harus tewas saat itu juga sekarang giliran Sunnah yang akan diserap ke lenjar pituis harinya untuk dijadikan bahan membuat serum dan Sunnah hanya bisa meringis kesakitan karena tak mampu melawan setelah akhirnya sampai mereka mencoba masuk dengan cara berpura-pura cara itu rupanya tak berhasil sehingga Namsan pakai caranya sendiri dan dimulai aksi pertempuran itu begitu mereka sukses menerobos masuk ke dalam gedung selanjutnya aksi baku tembak berlanjut dan karena sudah tahu kelemahan orang-orang ini mereka sukses membunuh semuanya hingga ketika mereka berhasil menemukan anak buah Sersanli lalu bermaksud ingin langsung membebaskannya ternyata anak buah Sersanli semuanya udah jadi monster sehingga dengan sangat terpaksa mereka bertiga langsung menghabisi monster monster itu atau anak buah Sersanli selesai membereskan semua prajurit Sersanli bersamaan dengan masih disisanya Sunnah oleh dokter Yang mereka bertiga lanjut untuk penyerangan dan pertarungan kembali berlanjut di sisi lain mereka berdua sendiri masih berjuang untuk naik ke atas Yujek diminta untuk pergi selamatkan Sunnah sementara Sersanli akan menghadang mereka semua Sersanli sukses membunuh para krece-krece dan tapi setelahnya muncul si John yang menghadang kali ini pertarungan diantara mereka pun tak terelakkan meskipun Sersanli sempat berhasil menusuk kaki dan matanya si John Sersanli tetap kalah saja sampai ia ditusuk lalu dilempar nah sekarang geliran Yujek yang akan dibunuh setelah menangkap Yuli namun beruntung ada Namsan yang datang dan pertarungan pun tak terelakkan lagi selesai menyerap kelenjar Sunnah dan memakainya dokter Yang dengan bangga datang menghampiri putrinya yang tinggal setengah dia berkata sebentar lagi putrinya akan ia sempurnakan dokter Yang tak sadar Sunnah selama ini tak pernah mengkonsumsi apapun ternyata itu berdampak pada tubuh dokter Yang yang mengalami keeroran lantas dokter Yang muntah-muntah lalu dengan kondisi yang sudah tak stabil itu muncul Yujek dengan senjatanya tapi Yujek kalah juga lalu Yuli diminta mengemas putri dokter Yang karena mereka hendak kabur setelah susah payah menghajar si John dengan pukulannya begitu selesai membunuh si John bersamaan dengan kaburnya orang-orang Namsan datang menyelamatkan mereka lalu yang terjadi selanjutnya setelah memastikan Sunnah baik-baik saja dokter Yang yang berusaha kabur dengan membawa putrinya harus mendapat hadangan dari warga yang kesal lalu yang ada dokter Yang palah dibukuli oleh semua warga dokter Yang berusaha melakukan perlawanan dia membawa putrinya dengan sebuah senjata tapi dia tak sadar kengaurannya itu malah mengenai putrinya sendiri yang endingnya membuatnya menyesal nah ketika melihat dokter Yang yang lengah serta dalam keadaan memburuk itulah Namsan langsung ambil tindakan hingga berakhirlah ini semua tapi tidak dengan kehidupan umat manusia disini karena dengan kondisi dunia sekarang rasa-rasanya tidak mungkin bisa untuk diperbaiki dengan cepat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.